Intro Malam itu Opodawi menginap di rumah Pak Dema, si tukang kayu Opodawi tidur dengan nyenyak Di kamar tidur sederhana yang disediakan Pak Dema Hati Opodawi lega karena ia bisa menepati janjinya Keesokan paginya Opodawi terbangun dari tidur Ia pun melangkah keluar rumah Namun Ia sangat terkejut Di halaman rumah sederhana itu Tampak barisan prajurit istana Dan anehnya Tampak beberapa tukang kayu Dan beberapa perampok yang waktu itu berkelahi di hutan Anehnya lagi Mereka semua berpakaian prajurit istana Termasuk Pak Dema Opodawi benar-benar bingung Wah, Pak Dema Mengapa Bapak dan tukang kayu lainnya memakai pakaian prajurit? Mengapa perampok-perampok itu juga berpakaian prajurit? Pak Dema tersenyum Dan segera menjelaskan Ternyata Datu Lutang ingin menguji banyak hal untuk calon penasehat barunya Itu sebabnya Datu mengutus para pengawalnya Untuk sebagian menyamar menjadi perampok Dan sebagian lagi menjadi tukang kayu Selamat Opodawi Opodawi telah lulus ujian Datu Lutang Hari ini Opodawi dundang Datu Lutang lagi ke alun alustana Opodawi akan dinumpatkan menjadi penasihat Datu Lutang di depan rakyat Sekarang Silahkan Opodawi berganti pakaian Para prajurit telah membawakan pakaian penasihat Datu Di atas panggung alun-alun istana Datu Lutang menobatkan Opodawi sebagai penasehat barunya di depan rakyat Akan tetapi Kune tidak bisa menerima keputusan Datu Lutang Ia marah sekali Karena Datu Lutang menobatkan Opodawi sebagai penasehat Padahal Ia merasa dirinya juga pandai Ah itu tidak adil Aku tidak kalah pandai dengan Opodawi Mengapa dia yang dipilih? Kune Kau memang pandai Tapi Opodawi tidak hanya pandai Ia juga bijaksana Ia tidak serakah Tahu berterima kasih Dan selalu menempati janji Itu sebabnya Aku dan rakyat memilih Opodawi Ia pasti akan menjadi penasihat yang baik Mendengar ucapan Datu Lutang Kune tertunduk malu Ia kini mengerti Mengapa rakyat dan Datu Lutang Lebih menyukai Opodawi Ternyata Pintas saja tidak cukup Supaya disukai orang Ia tidak boleh serakah Ia juga harus tahu berterima kasih Dan menempati janji Di dalam hati Kune berjanji Akan memperbaiki kelakuannya Terima kasih telah menonton!